Di hapus dari browser ini kalian bisa dapet hingga 20 Halo guys welcome back to the editing tutorial Di kesempatan kali ini gue mau ngasih tau tutorial android lagi Di kesempatan kali ini gue mau ngasih tau tutorial khusus untuk hp xiaomi redmi 5a Jadi tutorialnya ini diminta oleh salah satu penonton gue Tapi gue lupa untuk screenshot komentar dari dia Dan sekarang komentarnya udah ketimbun jadi gue gak bisa nemuin Tapi tutorial dari dia adalah bagaimana caranya membersihkan penyimpanan di hp xiaomi redmi 5a Jadi disini gue mau langsung kasih tau aja tutorialnya Dan disini gue memiliki beberapa cara yang bisa kalian praktekan di hp xiaomi kalian Jadi daripada kita kelamaan di opening langsung aja kita masuk ke tutorialnya Jadi di cara pertama ini adalah cara yang paling umum yaitu cara hapus check Jadi disini kita ngambil lang cara yang simple aja Yaitu kalian masuk ke dalam setelan kemudian kalian masuk ke bagian penyimpanan Dan di penyimpanan ini kalian tunggu aplikasi dan data aplikasi Gambar video, audio atau musik, nada dering, podcast dan lain-lain Data dalam chest dan fill lainnya Jadi disini kalian tunggu dulu semuanya hingga muncul Dan disini data dalam chest sudah muncul langsung aja kalian klik Dan disini dia akan memberi tau ini akan menghapus data chest untuk semua aplikasi Jadi kalian gak perlu repot-repot hapus di setiap aplikasinya yang cukup lama Langsung aja kalian klik ok Dan kemudian kalian keluar Kalian masuk lagi Kalian keluar, masuk lagi Keluar, masuk lagi Bisa kalian praktikin Disini penyimpanan kita semakin menambah Yang tadinya 1,10 Sekarang udah 1,60 Jadi di cara pertama kayak gitu aja Kita lanjut ke cara yang kedua Dan di cara kedua ini Kita akan memindahkan kamera dan galeri Yang tadinya di internal menjadi di eksternal Misalnya disini kan internal kalian bener-bener minim Dan eksternal kalian masih banyak tuh Disini juga masih keliatan Internal kita masih 1,61 GB Dan yang kalau di kartu eksternal masih ada 1,77 GB Jadi kemungkinan besar masih banyak di eksternal Jadi gimana caranya Kalian cukup kebawahin aja di bagian penyimpanan ini Kemudian kalian klik setelan penyimpanan Dan disini ada yang paling atas dan paling bawah Yang paling atas kamera Dan yang paling bawah adalah galeri Tinggal kalian klik aja Kemudian kalian pindahkan ke penyimpanan inter eksternal Ya sama juga dengan yang galeri Kalian pindahin ke bagian yang eksternal Jadi di cara kedua kayak gitu aja Kita lanjut ke cara yang ketiga Jadi di cara ketiga ini adalah cara yang sering banget gue pake Yaitu hapus dari browser Apa maksudnya hapus dari browser? Di hapus dari browser ini Kalian bisa dapet hingga 20 atau bisa lebih dari itu Jika kalian belum pernah ngelakuin cara ini Jadi caranya tinggal kalian masuk ke dalam aplikasi terinstall Kemudian di aplikasi terinstall ini Kalian tunggu hingga semuanya termuat-muat Kemudian yang urut per status kalian klik Kalian pindah ke bagian penyimpanan terpakai Dan disini mungkin prosesnya agak lama Biar lebih cepat langsung aja kalian cari Yang namanya adalah aplikasi browser Yaitu google chrome Langsung kalian klik google chrome Kemudian disini kalian klik penyimpanan Dan di penyimpanan ini kalian klik kelola ruang Dan di kelola ruang kalian akan dibawa ke bagian seperti ini Karena gue udah ngelakuin cara ini kemarin Dan sisanya jadi cuma ada 44,31 MB Ini gue juga sering melakukan cara ini Jadi yang gue dapet gak terlalu banyak Jadi caranya kalian klik hapus data Kemudian kalian klik kelola ruang Dan kalian scroll ke bawah Kalian klik hapus semua data Jadi langsung aja ke kalian yang klik Yaudah kita lanjut ke cara yang keempat Jadi cara keempat ini adalah Cara yang cukup membantu Tapi perannya gak terlalu besar Yaitu menghapus riwayat dari youtube Gimana caranya Kalian cukup masuk ke dalam aplikasi youtube Kemudian disini kalian tunggu hingga dia masuk Kedalam aplikasinya Nah disini udah masuk Langsung kalian klik koleksi Dan di koleksi kalian klik history Dan di history ini Kalian klik 3 titik di ujung paling kanan atas Yang atas ya yang ini Jangan yang di samping video Jadi untuk menghapus dari keseluruhannya Biar lebih cepat kalian klik Yang paling kanan atas Kemudian kalian klik hapus history tontonan Dan disini langsung aja Kalian klik hapus history tontonan Dan di cara keempat udah selesai Kita lanjut ke cara yang kelima Jadi di cara kelima ini Kita akan menghapus chat dari whatsapp Yang perannya sangat besar sih menurut gue Jadi gimana caranya Kalian cukup masuk ke dalam whatsapp Jadi gimana caranya Kalian cukup klik 3 titik di ujung paling kanan atas Kemudian kalian klik setelan Dan yang ini kalian klik chat Kemudian kalian klik yang namanya adalah rewayat chat Dan di rewayat chat Kalian klik hapus semua chat Dan kalian klik hapus media di chat ini Kalian checklist juga Dan langsung aja kalian klik hapus Nah di cara kelima udah selesai Kita lanjut ke cara yang ke enam Jadi di cara ke enam ini Masih berhubungan dengan whatsapp Yaitu ada di file manager Apa maksudnya Kalian cukup aja masuk ke dalam file manager Disini udah masuk seperti ini Langsung kalian klik 3 garis di ujung paling kiri atas ya Kemudian kalian klik setelan Dan disini yang tampil berkastar sembunyi Kalian hidupkan akar muncul seperti ini Jadi udah seperti itu udah hidup Langsung kalian klik lambang berkas Kemudian kalian masuk ke bagian yang namanya adalah whatsapp Dan di whatsapp ini kalian klik media Kemudian kalian klik yang status Kalian klik hapus Dan di cara ke enam udah selesai Kita lanjut ke cara yang ke tujuh Jadi di cara ke tujuh ini Cukup kalian klik bagian keamanan Udah masuk seperti ini Langsung kalian klik pembersih Dan di pembersih ini Kalian tunggu dia hingga mencari semuanya Jadi mungkin ini agak cukup lama Dan mungkin langsung aja kita skip dulu videonya Dan ya hasilnya cuma mendapat 25 MB Karena kita tadi udah ngelakuin banyak cara Yang mendapatkan sangat besar MB nya Jadi gak apa-apa Langsung aja kalian klik bersihkan Di cara yang ke tujuh ini Kita lanjut ke cara yang ke delapan Atau yang terakhir Yaitu jika penyimpanan kalian udah sangat-sangat tidak cukup Langsung aja kalian klik setelan Kemudian langsung aja kalian klik pabrik ya Kalian klik pabrik Dan nanti dia bakal muncul kembali ke setelan pabrik Ini jika kalian benar-benar genting Kalau gak genting jangan ikutin cara ini Karena ini dapat menghapus semua yang ada di HP kalian Baca aja namanya kembali ke setelan pabrik Berarti kembali ke setelan awal Kayak pertama kalian beli HP ini Ya tapi kalau kalian yang mau Cara tinggal kalian klik setel ulang telepon Kemudian kalian masukkan sandi dari akun Mi kalian Jika kalian lupa sandi akun Mi Kalian bisa ikutin cara yang ada di link deskripsi box di bawah video ini Linknya ada disitu ya langsung aja kalian klik ok Dan cara ini udah selesai semua Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk kalian klik like-nya, komen-nya, and ya subscribe-nya Dan kalian bisa ikuti saya di media sosial saya Yaitu at Dava Primananda di Instagram Bisa langsung kalian follow Jika kalian ada kritik atau saran Ataupun saran untuk buat video apalagi Kalian bisa komen di kolom komentar sekarang ini Seperti biasa saya Dava Primananda Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax